Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, tahukah kalian bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh makanan Makanan itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan Karena di dalam makanan mengandung gizi dan juga menyehatkan untuk tubuh Nah, berikut adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi Yang pertama adalah makanan pokok Yang kedua adalah lauk pauk Yang ketiga sayur-sayuran Yang keempat buah-buahan Dan kelima adalah susu Nah, makanan yang menyehatkan dan bergizi yang pertama adalah makanan pokok Makanan pokok biasanya terdapat pada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu Nah, yang kedua adalah lauk pauk Contoh lauk pauk adalah ikan, ayam, daging, telur, tahu, tempe, cumi, dan masih banyak lagi Yang ketiga adalah sayur-sayuran Ayo siapa yang disini yang suka sayur-sayuran Banyak gizinya loh anak-anak Sayur-sayuran ini sudah sering kalian temui ya Seperti kangkung, bayam, wortel, buncis, selada, dan masih banyak lagi Keempat adalah buah-buahan Wah, segar sekali ya buahnya anak-anak ya Kalau kita makan tentunya membuat badan menjadi sehat Apa saja buah ini anak-anak Ada pisang, ada jeruk, ada nanas, ada anggur, soro beri, dan masih banyak lagi yang lainnya Nah, yang kelima adalah minuman yang sudah sering anak-anak minum di rumah Yang bisa membuat badan menjadi sehat Yaitu susu Nah, susu ini ada yang berasal dari hewan sapi Ataupun kambing Kalau diminum tentunya membuat badan menjadi sehat Berikut adalah kandungan gizi dalam makanan Ternyata makan-makanan yang barusan kita sebutkan tadi Mengandung gizi anak-anak Yaitu yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air Makanan yang mengandung karbohidrat adalah makanan pokok Dan untuk protein ini dibagi menjadi dua ya anak-anak Yaitu protein hewani dan protein nabati Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan Contohnya terdapat pada daging, ikan, telur, cumi, keju, dan susu Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan Contohnya terdapat pada tahu dan tempe Berikutnya adalah vitamin Vitamin terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan Sedangkan mineral terdapat pada ikan, sayur, dan susu Nah anak-anak Apa ayo makanan favorit kalian? Tentunya makanan favorit kalian berbeda ya Dengan teman-teman ataupun keluarga di rumah Coba perhatikan gambar berikut Siti suka sayur bayam Lani suka sekali dengan ikan Sedangkan Beni suka dengan roti Nah tentunya makanan favorit mereka berbeda-beda ya Tapi meskipun mereka memiliki makanan favorit yang berbeda-beda Mereka tetap menghargai loh Satu sama yang lain Untuk itu kita harus menghargai ya Satu sama lain Meskipun makanan favorit kita berbeda Setelah kita mempelajari tentang menghargai makanan favorit Berikutnya adalah olahraga yang dapat melatih kekuatan tubuh Nah kekuatan tubuh itu juga dihasilkan dari makanan yang sehat anak-anak Nah berikut ini adalah salah satu contoh permainan olahraga yang berjudul kijang dan rusa Nah anak-anak Permainan ini dibagi menjadi dua kelompok Yaitu kelompok rusa dan kelompok kijang Permainan ini bisa kalian praktekkan di rumah bersama keluarga kalian Tentunya harus ada yang jadi pemimpin dalam permainan Aturan dalam permainan ini adalah Apabila Kelompok pemimpin bermain Memanggil nama kijang Berarti deret kijang melompat ke depan Sedangkan deret rusa berjalan ke belakang Begitupun sebaliknya Apabila Pemimpin permainan memanggil rusa Maka deret rusa melompat ke depan Sedangkan deret kijang berjalan ke belakang Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi dari pemimpin permainan adalah pemenangnya Nah anak-anak bagaimana seru bukan permainannya Permainan tersebut adalah salah satu bentuk olahraga yang dapat melatih kekuatan tubuh Nah badan kita bisa menjadi kuat apabila kita makan makanan yang bergizi Alhamdulillahirrobilalamin Anak-anakku Pembelajaran hari ini Ustadzah cukupkan sampai disini ya Semoga kalian memahami apa yang Ustadzah sampaikan Pesan Ustadzah buat kalian semua adalah Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to reading of holy quran Don't forget to study hard and be careful Terima kasih anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton